Sang Putri Yang Bersinar Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang jatuh sakit karena mantra yang jahat. Hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkannya. Bagaimana keadaannya? Ini adalah sihir yang sangat kuat dan hanya ada satu obat untuk sihir ini. Tetapi sangat-sangat sulit ditemukan. Katakan padaku apa itu, dokter? Aku akan pergi ke ujung dunia untuk menemukannya. Kita butuh tanah liat dari liang kelinci. Liang itu setidaknya harus berusia 10 tahun. Dan kita membutuhkan tanah dalam 3 hari. Aku akan menemukan liang itu. Tapi bagaimana aku tahu berapa umurnya? Kau hanya harus mengambil resiko. Sang Pangeran pergi ke hutan untuk menemukan liang kelinci. Dia berkuda selama berhari-hari. Tetapi tidak ada satupun kelinci yang terlihat. Sampai tiba-tiba, satu kelinci lewat di depan jalannya. Sang Pangeran melompat dari kudanya untuk menjaga kelinci di pandangannya dan berlari di belakangnya. Dia berlari di belakang kelinci dan memasuki sebuah gua yang ternyata milik seorang raksasa jahat. Raksasa itu melihat Sang Pangeran. Sekarang, siapa yang kita miliki di sini? Sang Pangeran, beraninya kau memasuki gua-ku. Aku membutuhkan tanah dari liang kelinci. Kumohon, biarkan aku mendapatkannya. Kehidupan ayahku tergantung pada itu. Dan aku akan kembali dan kau dapat menghukumku semaumu. Tapi untuk sekarang, kumohon, biarkan aku mengejar kelinci. Apa aku bono membiarkanmu pergi? Kau tidak akan kemana-mana. Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi! Selama dua hari, dua malam, Sang Pangeran tinggal di dalam kotak. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar. Tetapi dia tidak bisa. Dia sakit karena khawatir tentang ayahnya tersayang. Pada malam kedua, kotak itu tiba-tiba terbuka. Sang Pangeran mengerinyit melihat cahaya yang aneh. Dan dia melihat seorang gadis di depannya. Wanita yang paling bersinar yang pernah ada di dunia. Aku adalah kelinci yang kau ikuti waktu itu. Raksasa jahat itu telah menyihirku menjadi seekor kelinci di siang hari dan mendapatkan kembali wujud sejatiku di malam hari. Cepatlah! Raksasa itu keluar. Larilah sebelum dia kembali dan ambillah tanah dari liang kelinci ini yang telah berumur 10 tahun untuk ayahmu. Pergilah sekarang juga. Terima kasih banyak, Tuan Putri. Katakan, bagaimana aku bisa membantumu? Pergilah dari sini sekarang. Dan kemudian ketika ayahmu baik-baik saja, keluar dan pergilah ke dunia lain. Kau akan menemukan cara untuk membantuku. Sekarang pergilah. Sang Pangeran melakukan apa yang diperintahkan. Dia pergi ke istana dan menyelamatkan nyawa ayahnya. Lalu kemudian, seperti yang dikatakan Sang Putri, dia memutuskan untuk pergi ke seluruh dunia. Ayah, sekarang setelah kau sehat, ada janji yang harus aku penuhi. Aku mengerti, nak. Sang Putri menyelamatkan hidupku. Aku mengizinkanmu untuk melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku harus berkeliling dunia. Tapi aku tidak akan melakukannya sebagai Pangeran. Aku pikir aku akan melakukannya sebagai pemuda biasa dan lihat perdagangan apa yang bisa kupelajari. Baiklah, semua yang terbaik. Dan segeralah kembali. Lalu, Sang Pangeran meninggalkan istana sebagai pemuda biasa. Dia pergi jauh. Ketika suatu malam, dia bertemu dengan seorang nelayan di sebuah penginapan. Hei, pemuda. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau baru di sini? Iya, aku mencari beberapa perdagangan untuk dipelajari. Lalu, mengapa kau tidak ikut dengan kau? Aku bisa menggunakan bantuan dari tangan yang kuat sepertimu. Apa kau mau jadi nelayan? Iya, kenapa tidak? Maka, Sang Pangeran pergi bersama nelayan dan belajar mencari ikan. Sang Pangeran bekerja sangat keras, sehingga nelayan itu merasa senang. Ketika tiba saatnya bagi Pangeran untuk pindah, nelayan memberinya jaring. Jaring ini diberikan kepadaku oleh penyihir. Tidak ada ikan di dunia yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Bawa ini bersamamu. Terima kasih banyak. Maka, Sang Pangeran pindah. Ketika dia lapar, dia memancing. Ketika dia membutuhkan uang, dia menjual ikan. Dan dengan demikian, dia terus mengembara sampai akhirnya dia menemukan kerajaan yang baru. Istana yang bersinar dengan ribuan lampu terang di malam hari. Dia bertanya kepada orang-orang yang lewat tentang hal itu. Tuan, aku baru di sini. Bisa beritahu aku kenapa istana dihiasi demikian? Apakah ada acara khusus malam ini? Oh, istana dihiasi setiap itu setiap malam. Sang Raja sebagai ayah yang bangga merayakan kecantikan putrinya. Dan Raja menantang semua orang untuk memberitahunya tentang seorang wanita yang lebih bersinar daripada putrinya sendiri. Tidak ada yang pernah datang dengan berita tentang seorang gadis yang lebih cantik dari putrinya. Tapi mengapa penekanan seperti itu hanya pada kecantikan? Itu hanya kebanggaan seorang ayah. Putri kita sangat akrab dengan semua jenis olahraga dan juga seni. Tapi dia diam-diam berharap bahwa seseorang akan menemukan seorang wanita yang lebih bersinar darinya, sehingga ayahnya akan mengakhiri semua perayaan ini. Dia merasa itu sangat memalukan. Mungkin aku bisa membantu sang putri? Lalu, sang pangeran pergi ke istana Raja. Yang mulia, aku tahu seorang gadis yang bersinar seperti matahari. Kau seorang nelayan biasa tahu tentang seorang gadis yang bersinar seperti matahari? Iya. Baiklah, aku beri kau seminggu. Biarkan dia datang ke kerajaan ini. Yang mulia, aku tidak setuju wanita ke sini untuk membuktikan kecantikannya. Jika aku membawanya ke sini untuk kepentingan putrimu, berjanjilah kepadaku bahwa kau akan menerimanya sebagai tamu kerajaan terhormat. Aku berjanji, tapi kau tidak boleh keberatan jika kau kagak membawanya ke sini, kau akan dihukum. Aku setuju. Dan akhirnya, sang pangeran kembali ke hutan di kerajaannya dan menemukan jalan ke gua raksasa itu. Tapi walaupun dia sudah mencoba sekuat tenaga, dia tidak bisa menemukan pintu masuk ke sana. Karena itu banjir di sekitar dan tidak mungkin untuk melewatinya. Sang pangeran memutuskan untuk terjun ke air ketika dia mendengar sebuah panggilan. Pangeran, tunggu. Kau siapa? Aku adalah ibu baptis dari sang putri. Dan aku tahu kalau kau adalah pangeran yang dia ceritakan. Bagaimana kau mengenali aku dalam pakaian seorang nelayan? Dia mengatakan padaku bahwa kau memiliki mata yang tersenyum. Di mana dia? Setelah dia mengeluarkanmu, raksasa itu menjadi sangat marah padanya. Sehingga dia mengurungnya di kotak yang sama dengan saat dia memenjarakanmu di sana. Dan ketika dia menjadi kelinci, dia tidak bisa keluar dari gua karena raksasa itu menciptakan banjir di sekitarnya. Jadi, dia harus menjaga kotak itu. Air di dalam kotak itu dijaga oleh ikan besar yang sangat buas. Aku tahu cara masuk ke dalam gua dari liang yang dibuatnya ketika dia menjadi seekor kelinci. Tapi, kita tidak bisa keluar dengan cara yang sama. Jangan khawatir. Masuk saja ke dalam gua dan berbaring di kotak yang sama dengannya. Kotak itu dari kayu sehingga akan mengapung. Aku seorang perenang yang hebat. Aku akan dapat menarik kau keluar. Tapi, bagaimana dengan ikannya? Aku mempunyai jaring yang sangat kuat yang tidak akan dirusak oleh ikan. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Pergilah ke sang putri sekarang. Lalu, wanita tua itu masuk ke dalam gua melalui liang dan masuk ke kotak kayu bersama sang putri. Sang pangeran melemparkan jaring ke dalam air dan ikan itu ditangkap di dalamnya. Sang pangeran berenang ke dalam gua dan mengeluarkan kotak itu. Segera mereka semua keluar dari hutan. Oh, pangeran. Kau telah menyelamatkanku. Terima kasih. Ada permintaan yang harus aku minta darimu. Apa itu? Sang pangeran memberitahu sang putri dan ibu baptisnya tentang raja dan putrinya. Aku tidak akan pernah memintamu untuk menemaniku di sana. Tapi, aku dengar bahwa sang putri sendiri sudah bosan dengan raja membual tentang kecantikannya. Dan berharap bahwa seseorang yang lebih cantik akan datang ke kerajaan sehingga kesengsaraannya akan langsung berakhir untuk selamanya. Aku mengerti sekarang dan tentu saja aku akan menemanimu ke sana. Adalah baik bahwa raja mengadakan pesta di malam hari karena aku akan menjadi diriku sendiri. Bagaimana sihir raksasa di dirimu bisa dipatahkan selamanya? Itu bisa dipatahkan kalau aku berjalan melalui kabut emas. Lalu mereka pergi ke kerajaan. Tapi ketika mereka sampai di sana, sang pangeran membuat permintaan yang aneh. Dia mengambil kotak kayu dan meminta sang putri untuk berbaring di dalamnya. Kemudian dia membawa kotak itu ke istana. Dimanakah gadis yang kau katakan lebih cantik dari putriku? Yang mulia, dia ada di dalam kota. Hahaha, apakah inilah lucun? Gadis yang bersinar ada di dalam kotak? Aku tidak menemukan ini lucu, anak muda. Beri aku sedikit waktu, Yang Mulia. Bisakah anak buahmu memberiku debu emas? Aku yakin kau bisa menghukumku sesukamu, tetapi tetap bersabar selama beberapa menit. Baiklah, berikan dia satu tong emas. Debu harus dimasukkan ke dalam pipa untuk ditiupkan, sehingga akan naik seperti kabut emas. Yang Mulia, dia membuang buah waktu kita. Jika dia melakukannya, dia harus membayarnya. Untuk saat ini, mari kita percaya apa yang dia katakan. Jadi debu emas diisi ke dalam pipa, dan ratusan penjaga ditempatkan untuk meniupnya, sehingga debu naik seperti kabut emas tebal. Ketika kabut cukup tebal, ibu baptis itu membuka kotak itu, dan sang putri bangkit. Dia berjalan keluar dari kabut emas. Kutukan itu akhirnya dipatahkan, dan semua orang yang ada di sana terpesona oleh kecantikannya yang sangat luar biasa. Ya ampun, kau memang wanita paling bersinar di dunia. Lihat ayah, sekarang tolong berhenti menghibur tentang kecantikanku untuk semua orang. Hindarkan aku dari rasa malus setiap hari. Aku berdiri untuk lebih dari sekedar keindahan. Aku minta maaf, sayangku, nelayan. Bagaimana kau? Pangeran memberitahu raja segala sesuatu tentang dirinya dan sang putri. Sang raja mengatur agar mereka kembali ke kerajaan pangeran. Dimana mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Raksasa itu tidak pernah mengganggu mereka lagi. Tetapi mereka juga berhati-hati untuk tidak menjelajah ke dekat guanya lagi. Dan raja mengetahui bahwa kecantikan bukanlah segalanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.